Intro Rumor pernikahan beda agama antara Rizky Febian dan Mahalini Raharja tampaknya sudah terjawab. Pasalnya, pada 5 Mei 2024 lalu, Mahalini sudah menggelar upacara adat mempamit di kediamannya di Bali. Dimana artinya, Mahalini sudah meninggalkan agama Hindunya dan memeluk agama Islam mengikuti kepercayaan Rizky Febian. Dan untuk mengetahui beberapa fakta rangkaian upacara adat yang sudah dan akan dilakukan oleh Rizky Febian dan Mahalini, maka inilah 5 Fakta Mahalini Pindah Agama dan Akan Menikah Dengan Rizky Febian Secara Islam versi Cumi Top 5. Rangkaian upacara adat agama mempamit baru saja dilakukan oleh Mahalini jelang pernikahannya dengan Rizky Febian. Menurut penyuluh agama Hindu Wayan Tantri Awiyane, mempamit memiliki makna berpamitan. Dan tradisi tersebut biasa dilakukan oleh orang Hindu Bali yang hendak menggelar pernikahan dengan seorang yang beragama Islam. Mempamit digelar dengan tujuan untuk memohon izin, meminta maaf, serta berpamitan kepada seluruh keluarga besar dan para leluhurnya. Sebab calon pengantin akan meninggalkan agamanya. Lantas, dengan upacara adat mempamit yang dilakukan, benarkah Mahalini kini sudah memeluk agama Islam? Mempamit ini adalah bagian dari prosesi perkawinan atau Wiwaha Samsara. Nah kita bicara Hindu adat Bali, karena banyak adat yang lain gitu ya. Nah mempamit itu adalah rangkaian pada saat mempelai perempuan itu hendak ikut ke keluarga laki-laki. Kalau Hindu Bali, itu kan patrilinial kebapaan. Jadi yang perempuan, lazimnya, itu akan mengikuti keluarga laki-laki. Semuanya support sih secara se... gimana ya? Se... gimana kitanya, mungkin saling support semuanya support. Walaupun yang penting itu positif dan masih dalam ruang yang wajar, yang penting positif dan gak nyalainnya kemana-mana. Kan kita sebagai orang tua, jangan terlalu langsung judge orang. Wah, beda nih, gak boleh. Enggak dong, kita kasih tau anaknya. Secara privacy itu, kita gitu. Jadi gak perlu dibesar-besarin lah urusan KSW itu. Kan kita Pancasila juga kan. Kalau menurut UMC, silahnya diambil gitu kan. Jadi kan itu merupakan konsekuensinya dia. Dan dari keluarga sih gak ada masalah kalau dibawa atau gimana kan. Yang namanya keyakinan dan kepercayaan adalah merupakan hak kan, bukan merupakan sebuah kewajiban. Jadi silahnya ya diserahkan lah 100% kepada dia. Maska Mahalini menjalani upacara adat mempamit di kediamannya, banyak publik yang mengira jika Mahalini telah menikah dengan Rizky Febian secara adat Bali. Namun, penyuluh agama Hindu Wayan Tantre Awiyane mengungkapkan bahwa upacara adat mempamit bukanlah acara pernikahan adat. Mempamit hanyalah salah satu rangkaian upacara adat menjelang pernikahan sang calon mempelai. Kenapa? Bukan. Karena setelah mempamit atau menjawabkan itu, kan laki-laki akan membawa perempuan selanjutnya. Di rumah laki-laki itu ada ritual lagi. Sampai di, apa namanya, pekarangan. Sampai lah di halaman rumah, gak boleh masuk dulu. Karena ada yang namanya prosesi upacara atau mesegeh agung. Nah disitu prosesi itu ada benang dan ada api atau sambuk takep yang harus dilewati. Dan benang itu harus putus. Simbolis ada sebagai kehadiran dari keluarga perempuan tadi ke keluarga laki-laki. Itu secara ritual. Mahalini dan Rizky Febian akan menjalani beberapa rangkaian upacara pernikahan dalam masyarakat Hindu Bali yang biasanya dilakukan sebelum atau setelah upacara mempamit. Mulai dari mademasa ayu, ngindi, ngekep, acara pengambilan, mungkah lawang, mesegeh agung, hingga menjauhman. Pertama, sebelum perkawinan itu dilaksanakan, mesti ada yang namanya perkenalan dari keluarga laki-laki ke perempuan. Atau yang disebut dengan mesimek rame, datang ke sana, memperkenalkan diri. Setelah itu menyampaikan maksud bahwa akan meminang si anak perempuannya. Nah, kalau diterima, maka akan ada komunikasi lagi untuk menentukan hari. Baiknya upacara wiwaha atau perkawinan itu dilakukan. Atau disebut dengan medewase ayu. Setelah medewase ayu ini, ada spare waktu untuk mempersiapkan. Karena sudah ditentukan harinya tuh. Setelah itu, baru dari keluarga laki-laki datang lagi. Untuk apa? Untuk menjemput si perempuan ini atau ngideh. Ngideh itu meminta, meminang. Nah, disitulah ada percakapan-percakapan yang disebut dengan medarmeswake. Apa itu medarmeswake? Ini adalah wejangan. Nasihat dari baik orang tua, dari pihak perempuan, pihak laki-laki, kemudian ada tokoh. Tak lepas juga ada orang suci atau pinandite yang memberikan wejangan kepada mempelai. Meski sudah memeluk agama Islam, menurut penyuluh agama Hindu Wayan Tantre Aviane, mahal ini masih dapat hadir dalam persembahyangan di Kemulan. Bahkan, Rizky Febian juga dapat mengikuti, meskipun hanya menemani mahal ini saja. Intinya, mempamit ini atau menjauhman ya, adat balinya, itu tidak meninggalkan permanen gitu. Tetapi, ini adalah izin kepada leluhurnya bahwa dia akan ikut kepada keluarga laki-laki. Boleh nggak suatu saat dia akan hadir melakukan persembahyangan atau bedah di sanggah atau kemulannya? Boleh banget gitu ya, bahkan sang suami harus juga ikut gitu. Jadi, jangan disalah artikan bahwa mempamit itu akan putus hubungan antara keluarga perempuan, karena dia ikut laki-laki. Mahal ini melakukan ritual keagamaan, lalu ada iki yang punya background beda keyakinan, berarti di situ hanya partisipan saja. Menemani, ya menemani tidak ikut dalam prosesi yang misalnya yang diberikan doa, yang diberikan mantram gitu ya. Tidak ikut di situ. Karena apa? Karena ini adalah prosesi adat dan dalam ranah agama. Alhamdulillah, doain aja aku sama Lini punya pemikiran, caksinya nggak mau ya, karena kan itu ibadah juga ya. Ya doain aja, karena Lini punya niatan baik, aku punya niatan baik, itu syukur-syukur Allah mendengar dan memberikan jalan yang lancar. Semoga sih hubungan mereka langgang, dan apa yang menjadi cita-citanya bisa tercapai, karena kan manusia atau orang itu kan penuh dengan perjuangan, dan semoga apa yang menjadi perjuangannya bisa berhasil. Setiap orang pacaran pasti ada tujuan, ada jenjang yang lebih serius. Setelah seluruh rangkaian upacara adat dilakukan, Mahalini dan Rizky Febian dikabarkan akan menggelar acara pernikahan di Jakarta pada 8 Mei 2024 mendatang. Beberapa sahabat komedian Sule selaku ayah Rizky Febian juga turut memberikan doa terbaik kepada kedua calon mempelai. Undangan dari Sule ada, dia WA, undangannya lewat WA insya Allah. Itu kapan ya? Sangat datang nih. Oh iya, iya, iya. Sudah ada, Sule udah WA sih, udah WA gitu. Insya Allah datangnya? Insya Allah, insya Allah. Semoga dilancarkan lah semuanya. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan, urusnya dilancarkan, dan bisa jadi keluarga yang bahagia, Sakinah mawada warung. Tangga delapan di Jakarta kan? Iya. Insya Allah kalau kita ada waktu, kita bisa datang, kita kumpul di sana. Dan pokoknya kita doakan yang terbaik, Rizky sama. Mahal ini mudah-mudahan menjadi keluarga yang Sakinah mawada warung. Menikah itu paling mudah, tapi lebih mudah lagi kita mencari imam. Nah, mudah-mudahan Mahal ini bukan mencari suami, tapi mencari imam. Karena imam itu adalah bagian membuat jembatan untuk menuju surga, jika wanita itu tiga perkara yang harus dipenuhi. Dia patuh, dia ikhlas, dia ridho. Iya, Insya Allah datang. Karena kan sulit teman kita juga kan. Kalau masih di Jakarta, bisa lah. Datang lah, Insya Allah. Buat Rizky dan Mahal ini, semoga menjadi keluarga yang Sakinah mawada warung. Harmonis keluarganya. Amin. Alhamdulillah, Abah sudah dapat undangan langsung dari Kang Sulek yang akan menikahkan putranya. Siapa namanya putranya? Rizky Febian. Jadi penyanyi populer sekarang ya. Buat Rizky, buat Kang Sulek, selamat berbahagia. Teriring doa dari Abah untuk Rizky Febian dan istrinya. Mas, Insya Allah dijadikan pasangan yang Sakinah mawada warahmah. Berikan Rizky yang melimpa dan barokah. Selamat ya Kang Sulek. Insya Allah pada saatnya nanti Abah Syahsati waktunya untuk hadir. Terima kasih.